Jadi hari ini kami mau buku ber di Gacauan. Jadi udah selesai mesen dan kanung itu di jam berapa ya? Di jam 18, saya 10, sekitar 15 menit lagi. Konten kali ini kita bakal seperti biasa pusing-pusing Ramadan. Nah ini episode yang ketiga bakal rilis, gak tau kapan. Tapi ini kami lagi di salah satu miga Gacauan yang terkenal di Indonesia dan ini cabang yang ada di Riau. Ntar lagi udah mau buka tapi pesanannya belum datang. Jadi aku tadi beli ini kupon, isinya ini gula merah, manis banget, enak. Terus dia tuh harganya sekitar 5 ribu, nah sekitar 2 ringgit kurang atau lebih gitu gak tau. Dan ini aku beli gorengan sekitar 5 ribu juga, isinya 5. Ada bakuan sama pisang coklas. Gila sih ini rame banget sampai kita juga harus gabung ke kakak-kakak yang ada di samping kita. Jadi ini nomor meja kita 62, kita gabung sama meja-meja orang. Aku juga pertama kali kesini, sistemnya agak aneh menurut aku sih. Dan ini katanya mie pedas nomor 1 di Indonesia. Mari kita lihat sepedas apa sih. Karena tadi juga aku pesannya levelnya kayak sedang sih, level 3 gitu. Oke Alhamdulillah ini udah done, udah wakunya buka jam 6.18 kayaknya. Tapi pesanannya kita belum datang sama sekali, jadi aku mau minta gorengan dini aja sebagai batal puasa dulu deh. Oke ini akhirnya aisnya datang. Mari kita review apakah rasa tehnya sama. Beda ya, agak ada pahit-pahit gitu. Lebih kayak rasa teh poci. Jadi pesanan untuk cuci mulut ya. Udah datang ini punya aku, pangsit goreng. Dan ini punya rigza somay. Karena makanan yang masih lama datang kayaknya aku mau cobain yang dim sum somaynya. Dim sumnya ternyata 11.000 ya. Dapat 3 biji. Jujur lebih enak somay di pinggir jalan. Ini somay juga kan, cuma ini apa ya? Aku nggak tau. Apa ini ya guys? Mungkin lebih enak pake saus ya. Nah ini nih sausnya nih yang aku biasanya was-was. Tapi kayak cupo aja deh. Tapi ini ya sausnya tuh kayak ada campuran dengan cabainya gitu. Jadi kayaknya bikin sendiri. Jadi nggak pure saus gitu. Pedas nggak ya? Ini kayaknya saus ABC deh. Makin nggak enak. Mungkin nggak cocok ya sama selera aku. Ntar ya aku coba pastiin sekali lagi. Susah untuk review kali ini. Cabainya pedas nggak? Nggak pedas. Ada manis gitu. Cuma terasa kayak ada 2 rasa gitu loh. Satu ada enaknya. Satu ada rasa nggak enaknya. Sekarang aku mau cobain punya dini ya. Ini pertama ada kulit pangsit ya. Ini enak banget. Ini dalamnya isinya apa? Kalau ayah nggak nggak tau. Aku belum merasain isinya. Aku baru nyobain kulitnya. Kambar. Lebih enak pake saus. Dan ini menu punya aku. Tadi aku mesen pangsit goreng. Aku lebih cocok campurannya mie sih. Kalau ini emang beneran rata rigzah hambar. Nggak ada rasa apa-apa. Jadi aku nyobain punya rigzah. So, my. Semayang menurut aku. Rasanya bercampur ya. Nggak bisa ngedefinisikan. Ayamnya nggak terasa. Oke, sekarang aku mau nyobain juga acuan level 3-nya. Mie-nya agak lengket ya. Wah. Pedas banget guys. Enggak. Ini pedasnya tuh hampir mirip dengan Bapaknya pedas doer. Aku pernah kakain. Bagi pemula yang nggak suka pedas, nggak rekomendasi level 3. Harus level 1 dulu deh. Atau level 0 deh gitu. Kita rasain pangsitnya juga. Pangsitnya standar. Lebih enak pakein mie. Aku mesen mie. Mempimpa level 3. Cabainya tuh ada di bawah. Mie, kamu makan ini dulu. Kira-kira bakal pedas nggak ya? Kayaknya pedas banget deh. Kalau ada cabainya tuh menyatu-menyatu gitu. Pedas banget. Pedasnya pedas ketagihan gitu. Perlukan aku ya, Jin. Pedasnya ini tuh lebih ikut pedas merica gak sih? Dual pedas sabu. Bisa dilihat sebenarnya di sini ada buku-buku-buku. Tapi ada juga sih kayaknya pakai buku-buku sabu. Karena ada biji-biji sabunya juga. Tapi dia punya aja nih. Ada cabai-cabai fiturnya gitu. Iya. Dan kalau ada juga kulit-kulit sabenya. Dan ini udah nggak ada. 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 Oh, berarti kayaknya aku merica pakai cabai juga. Dan warna mie kami itu beda. Kalau ini lebih kucat gitu ya. Aku lebih warna aku pada umumnya. Jadi sekarang tuh lagi hujan. Dan orang-orang tuh belum pada juga pulang. Jelas ini pedas banget. Tapi enak. Pas seruput mie-nya harus hati-hati sih. Karena hawa-hawa bubuknya tuh mau buat kita tersedak. Dan disini tuh ya ada kayak warna ini apa ya? Nih. Kayak warna cream gitu. Kalau dirasain. Agak asin-asin. Kayak keju nggak sih? Tapi ada rasa daging juga. Apa tau dari isian ini ya? Mungkin. Kayaknya isiin dari itu deh. Tapi jadi kayak topping gitu loh di atasin tadi. Jadi kayaknya isi dari fangsitnya ini. Ini kalau kalian bisa lihat. Ini kalau misalnya kita udah disini mau nambah menu bisa nggak? Antri lagi. Oh nanti diantar lagi. Soalnya menurut aku ya. Kalau untuk buka puasa gini mending kalian pesan satu-satu aja. Karena makan mie itu udah kenyang banget. Ditambah dimsum ternyata ngenyangin juga. Jadi untuk ngabisin dimsum yang terakhir aku udah mual tadi barusan. Jadi. Aku kasih rating untuk ini gacuan level 3-nya 7. Bukan karena pedas tapi rasanya normal. Macam mie dia saja. Dimsumnya 8 oke. Enak dimsumnya. Terus kalau tehnya, tehnya enak banget. Aku suka rasa teh yang kayak gini. Garang juga sih teh rasa yang kayak gini. Lebih kayak teh poci gitu. Tehnya aku kasih rating 9,9. Oke jadi punya aku tinggal sedikit. Karena gak habis. Udah kenyang sekali sih menurut aku. Karena udah makan gorengan gede juga. Terus udah minum es. Terus tambah lagi makan 9-nya juga kan. Untuk kalau mie home pimpa aku tadi adalah 13. Aku kasih 8,5 per 10. Dan kalau untuk TS-nya aku kurang suka sama TS-nya. Karena di bagian terakhir tuh terasa pahit. Dan udah gitu. Manisnya cuma di awal aja. Di akhir tuh udah gak terasa banget gitu. Rating TS-nya aku 7,5. Dan untuk pangsit goreng seperti biasa aku suka banget. Itu 10 per 10. Oke guys. Jadi episode ketiga Pusing-pusing Ramadan ini merupakan episode terakhir. Iya benar sekali. Sayang sebenarnya. Kenapa ini juga di episode terakhir? Karena kemarin pas awal Ramadan kita masih di kampung. Jadi kita belum bisa terlalu eksplor makanan-makanan yang ada di kampung. Emang jarang. Tempatnya juga tidak memadahi. Benar sekali juga. Jadi kita ke kota itu pertengahan Ramadan makanya baru sempat membuat konten baru 3 episode. Ya musim-pusing Ramadan. Iya. Dan kalau kalian suka jenis konten kayak gini kalian bisa komen aja siapa tahu nanti setelah Ramadan kita buat pusing-pusing aja tanpa embel-embel Ramadan. Iya. Kita juga mohon support dari kalian untuk channel kita biar ke depannya makin berkembang. Oke. Karena ini yang terakhir jadi next time tahun depan atau episode berikutnya bukan tentang Ramadan kita ke kualitas kalau kalian minta. Thank you.